Intro Keseruan event Open Kitchen Larissa Bali pada tanggal 25 Juli 2020 yang diadakan di Best Coworking Jimbaran bersama influencer muda Bali bertujuan agar pelanggan Larissa Bali mengetahui bahwa Larissa kini sudah dilengkapi oleh protokol kesehatan Selain itu, Larissa Bali menggunakan bahan-bahan organik untuk treatment maupun produk skincarenya Oke, selamat siang untuk acara Open Kitchen ini kita ambil di saat masa pandemi ini sebenarnya untuk menyambut new normal jadi langsung normal kepada pelanggan kita yang masih ragu-ragu masih takut melakukan perawatan di Larissa maka tetapi kita tetap melakukan proses protokol yang ada sekitar dengan kesehatan yang jelas, konsep Open Kitchen ini kita menyampaikan, kita membuka dampur Larissa seperti ini untuk pajakannya dan tentunya untuk meyakinkan bahwa customer yang melakukan perawatan di Larissa Bali dengan proses secara nasional aman karena sesuai dengan protokol BAM yang sudah berada itu saja yang saya sampaikan pada siap-siap ini tujuannya yang saya tadi bilang tadi untuk roadbank menyakinkan kepada pelanggan yang masih ragu untuk datang ke Larissa untuk ngepon perawatan karena dari awal datang kita sudah mempersiapkan kemarin tangannya kita sudah mempersiapkan bentuk bed dengan ukuran dan juga jarak kebenamanan untuk hal ini kita sudah buka tetapi jangan yang saja yang masih sesuai dengan ketentuan di masing-masing kabupaten kalau di Badung kita tutupnya dari jam 11.00 sampai jam 7.00 malam biasanya kan Badung itu jam 20.00, kalau terakhir jam 20.00 atau jam 7.00 sesuai dengan ketentuan yang ada di pemerintah dalam masing-masing kabupaten kalau kembulan dari kita adalah tentunya terkait dengan bahan yang kita punya natural ingredients tentunya kemudian yang paling kita adalkan adalah si kecil yang ampuh jerawat karena hampir rata-rata customer kita datang ke Larissa pasti kembalanya ada jerawat itu adalah ujian pemerintah kita untuk up the lotion, untuk ujiannya, untuk jerawatnya dan juga paket jerawat yang getri untuk membuat jerawat alatannya adalah dari Larissa secara rasional tetap ingin melayani jutaan masyarakat yang ada di Indonesia tanpa harus membutuhkan harga itu yang kita adalkan jadi bisa menikmati dari kalangan yang paling bawah sampai yang paling atas jadi kita masuk dari middle low dan middle up untuk merawatannya, jadi betul-betul dari hati yang kering tulus dari visi-visi Larissa adalah melayani jutaan masyarakat terlalu banyak yang disini karena saya semangat sekali ya eksentif banget, karena memang saya perawatannya disini, terus karena sekarang lagi om di bandara, saya tinggal di gianya diundang oleh Larissa itu sesuatu kebanggaan menurut saya karena saya udah memang sering aja sih kesini yang saya suka dari Larissa ini itu dari pelayanannya, terus juga cara untuk ngambil kliennya itu seperti apa yang saya suka semuanya, memuaskan dong pastinya, pokoknya gak bikin dicewa semuanya memuaskan, mulai dari pelayanannya, terus juga bagaimana cara untuk meng-guide kliennya juga sampai habis untuk anak muda dan untuk seluruh masyarakat di Bali ya khususnya pingin doang Larissa buka cabang lagi kalau bisa dibuang cara atau gak dimana gitu karena kan kita kan jauh-jauh masih kayak harus bekerja pasap dan juga harus di Jembala nih, saya berharap Larissa akan buka cabang lagi, lebih banyak lagi selamat menikmati